Sebuah mobil truk ekspedisi bernomor polisi B9318FXV menyeruduk tiang listrik dan satu rumah warga di kawasan Jalan Lintas Barat, Kabupaten Pesisir Barat. Peristiwa ini terjadi saat truk ekspedisi dari Jakarta yang hendak menuju Banda Aceh hilang kendali setelah mencoba menghindari satu sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya listrik di kawasan lokasi kejadian harus dipadamkan lantaran tiang listrik yang roboh. Sementara satu rumah warga juga diketahui mengalami rusak berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selanjutnya satuan polisi lalu lintas tempat langsung melakukan upaya evakuasi terhadap truk ekspedisi yang diketahui membawa obat-obatan. Sementara petugas PLN pun juga segera melakukan perbaikan.